Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah masyarakat kembali dihebohkan dengan adanya surat permintaan THR di media sosial. Kali ini surat permintaan THR berasal dari BNN Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Terkait hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI meminta maaf kepada masyarakat. Masyarakat kembali dihebohkan dengan adanya surat permintaan THR di media sosial. Kali ini surat permintaan THR berasal dari BNN Kota Tasikmalaya. Terkait hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI, Rikjen Polsulistio Pujo Hartono, meminta maaf kepada masyarakat, yang pun membenarkan bahwa surat tersebut asli. Meminta maaf ya, atas nama kebinan karena adanya informasi yang beredar viral, yang menyebabkan tergantunya masyarakat, kemudian viralnya masyarakat menjadi konkursus yang menyebabkan banyak hal yang tidak nyaman. Saat ini, Wan Kurniawan Hasi masih diperiksa BNN Provinsi Jawa Barat di Bandung. Dalam kasus ini yang bersangkutan melakukan pelanggaran etika, Komisi Etika akan memutuskan sanksi Kepala BNN Tasikmalaya dengan sanksi terberat adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PT DH. Sementara itu, pemeriksaan masih dilakukan terkait laporan di PO Bus Budiman yang ramai di perbincangan di BD Sosial. Dari Jakarta, Ryomanik, Ainyus melaporkan.